Hai, Anans Abab kembali lagi coy. Kemudian genggam dan kocok dengan kedua tanganmu. Magnet akan mengumpulkan beberapa materi hitam. Ini karena sifat kuat pada gandum yang kaya akan zat besi coy. Empat, masukkan sepotong kapas ke dalam tabung rongga seperti ini. Masukkan batang besi dengan ukuran yang sama untuk membuat piston. Tekan tongkat besi dengan keras. Udara akan terkompresi menyalakan kapas di bagian bawah. Dan beginilah prinsip kerja mesin bisel coy. Lima, menyalakan arang hanya dengan korek api jelas akan sangat sulit coy. Namun jika kamu mencelupkan tisu toilet pada minyak goreng punyanya mama muda yang cantik jelita, maka tisu akan sangat tahan pada pembakaran coy. Wah arangnya jadi menyala membarah dengan muda.